Intro Menjalani kehidupan setelah berakhirnya masa bakti prajurit atau purnawirawan menyimpan banyak lika-liku dan cerita. Tak sekedar himpitan ekonomi yang hanya mengandalkan dana pensiun, namun terkadang kondisi rumah yang sudah mulai rusak tetapi minim biaya untuk perbaikan. Seperti yang dirasakan oleh Serda Purnawirawan Buang Gunawan, salah satu purnawirawan TNI AD di Bantul ini. Beruntung warga putat Imogiri tersebut menjadi sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diinisiasi oleh Kepala Staff Angkatan Darat atau Kasa Jenderal TNI Maruli Simanjunta. Bangunan seluas 5 x 7 meter yang semula hanya berdinding triplek itu kini telah berganti tembok Batako. Wajah bahagia bercampur haru nampak terpancar dari raut wajah pensiunan tahun 2020 tersebut saat tim wasef pengurus pusat PPAD, Majen TNI Purnawirawan Sunario, dan Brikjen TNI Purnawirawan Syah Yudi mengunjungi pada Rabu Siang. Mantan anggota Koramil Pundong itu pun mengaku bahagia, menjadi salah satu yang diperhatikan oleh Kepala Staff Angkatan Darat. Terima kasih Bapak Kasat yang membangun sangat-sangat peduli terhadap kami Bornawirawan yang mempunyai rumah di Imogiri selain buang, hal serupa juga turut dirasakan oleh Pelda Purnawirawan Susnoto, warga sawahan Sri Hardono Pundong. Sejak bertugas dalam kesatuan TNI AD dan mengakhiri masa bakti di Kodim Wonosobo 2010 lalu, baru kali ini, rumah berukuran 6x9 meter yang ia tinggali bersama anak sematawayangnya dapat diperbaiki. Terima kasih atas bantuan dari Angkatan Darat untuk reha rumah saya yang seperti tidak layak pakai. Mudah-mudahan untuk Angkatan Darat bisa mengamati lagi pernawirawan-pernawirawan seperti saya ini yang lainnya supaya dapat bantuan mudah-mudahan Angkatan Darat Jemek ya Pak. Jadi ya. Ketua Timuasef Pengurus Pusat PPAD Majen TNI Purnawirawan Sunario mengaku bangga atas program TNI AD peduli tersebut. Diketahui, program RTLH ini merupakan proyek Angkatan Darat yang pertama untuk purnawirawan di seluruh Indonesia yang direncanakan pada tahun ini menyasar di 380 RTLH di seluruh provinsi. Ya karena itu bentuk kepedulian. Jadi kepedulian kepala staf Angkatan Darat. Jadi beliau melihat purnawirawan kemudian jadi tidak semua purnawirawan itu pensiun punya rumah. Ada yang tidak punya, ada yang punya rumah tapi tidak memadai ya mereka-mereka inilah yang dibantu oleh Angkatan Darat. Jadi memang ini adalah salah satu program yang belum pernah dilaksanakan. Makanya kami sangat terima kasih kepada walaistap Angkatan Darat. Kedatangan rompongan tim Wasef pengurus pusat PPAD tak sekedar meninjau langsung progres pelaksanaan rehab RTLH yang tengah dikerjakan oleh prajuri TNI AD bersama masyarakat tersebut. Namun juga secara simbolis memberikan tali asih kepada penerima manfaat. Seluruh progres yang telah mulai dikerjakan sejak pertengahan Maret lalu itu ditargetkan bakal rampung keseluruhannya pada 5 April mendatang. PHG berharap pelaksanaan renovasi perumahan milik PPAD yang pertama ini dapat menjadi contoh guna membantu para purnawirawan yang kurang mampu. Dengan program renovasi RTLH ini kondisi rumah menjadi bagus dan layak untuk ditempati bersama keluarga menghabiskan masa tua dengan bahagia. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Pramono Adi TV